Kita ke informasi lainnya, sebuah kisah mengharukan datang dari Pak Sutri asal Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, membayar biaya persalinan dengan uang koin seribu rupiah. Sayangnya uang yang terkumpul hanya 500 ribu rupiah, padahal biaya persalinan ini sebesar 1 juta 500 ribu rupiah. Pecahan koin inilah yang menjadi harapan Pak Sutri asal Kabupaten Cianjur, Rizka dan Yanto, untuk membawa pulang anak mereka dari puskes Mas Pasca melahirkan. Rizka dan suaminya menabung uang recehan seribu rupiah sejak dirinya dinyatakan hamil anak pertama. Sayang, setelah dihitung, uang yang terkumpul hanya sebesar 500 ribu rupiah. Keduanya pun sempat harap-harap cemas kalau membayar tagihan persalinan. Lalu, coba masuk ke bidang, jadi coba keburu-buru untuk kering, tapi pas di bidang, dua hari, terus dirujuk ke puskes Mas, lahiran di puskes Mas, pas ngilap sehari, pas mau bayar, ada perasaan takut nggak diterima uang koinnya. Namun tak disangka, empat hari setelah pulang dari puskes Mas, Rizka diminta kembali untuk menerima uang koin yang ia bayarkan sebelumnya. Semua biaya sebesar 1.450.000 rupiah rupanya digratiskan puskes Mas. Rizka dan Nyanto bersyukur, karena anak pertamanya lahir tanpa menyisakan utang bekas persalinan. Lugi Satria, melaporkan untuk NET.